Halo Assalamualaikum, kita akan unbox sebuah iPad Mini 5 tahun 2019 Jadi dulu saya sempat punya iPad 6 ya yang tahun 2018 Tapi hilang dalam tas yang digondol maling Kemarin karena ada cashback dari Tokopedia di tanggal 9 bulan 9 Saya jadinya memutuskan untuk beli sesuatu Tadinya mau pilih antara iPad Air 2019 juga Atau iPad Mini ini Harganya lumayan ya, beda sejutaan Tapi dengan spesifikasi yang hampir sama persis Jaroannya sih sama ya Beda di ukuran layar tentu saja Dan juga beda di kapasitas baterai Pasti lebih kecil ini hanya 5000an mAh Kalau yang iPad Air 3 2019 itu 8000an Selanjutnya pikir-pikir 10,7 inci Kayaknya gede banget Dulu kan iPad saya yang hilang itu 9,7 ya Incinya dan itu lumayan gede Kadang bikin males bawa Akhirnya pilih yang kecil saja Walaupun kemarin ketika datang casingnya Ini saya beli yang 100 ribuan aja Yang murah aja Ini ternyata kecil juga ya Tapi ya sudah lah Sudah dibeli dan demi cashback sih kemarin belinya Kita unbox saja iPad Mini 5 2019 ini Nggak, saya nggak jadi Apple fanboy juga Sebelumnya emang udah punya iPad kan Sebelum beli Macbook kemarin Yang pasti saya cukup amaze Bahwa Apple itu memang sangat mempertahankan segala detail Walaupun kalau kamu lihat kemasannya gitu-gitu aja Tapi kayak ini nih Plastik aja dikasih Beginian Buat bisa Kita sobek bukanya Tuh Red Itu udah dipikirin baik-baik ya Sama Apple Gimana caranya Customer bisa buka Tanpa harus gigit-gigit Kardusnya Tanpa harus pakai pulpen Kalau misalkan nggak bawa cutter Dan ini tipenya Bisa dilihat MUQX27PA iPad Mini WiFi 64GB Silver Ini saya beli 5,7 jutaan Dan ini katanya untuk Malaysia sebetulnya ya Ini tadinya saya beli warna grey Tapi seller menyatakan habis Dan memang saya cari di mana-mana Di seller lain pun kebanyakan tinggal sisa gold Ada seller yang ready grey Tapi harus nambah 300 ribu Jadi ya sudah lah Saya keep di seller yang sama Dia menawarin silver atau gold Oke saya oke dengan silver Nggak masalah Kalau gold memang agak kurang gimana gitu ya Tapi yang jelas Belakangan ini saya ngerasa iPad itu Identiknya dengan sisi depan warna putih Kalau warna hitam Nggak terlalu kelihatan kayak iPad Ini dia barangnya Kita simpan dulu Kardusnya Masih pakai Touch ID ya iPad mini 5,7,9 inci tahun 2019 ini Dan ini sudah support Apple Pencil Walaupun saya nggak punya Apple Pencil Kemudian disini ada Kabel lightning seperti biasa Ya cukup disayangkan adalah Ujung dari kabel lightningnya ini Masih USB biasa ya Atau Type A Karena sekarang Macbook kebanyakan sudah USB Type C semua Jadi kalau ini mau dikoneksiin ke Macbook Jadinya pakai adapter lagi Saya udah beli sih adapter Tapi kan Kalau nggak pakai adapter Kayaknya akan lebih enak lagi ya Lebih nggak ribet lagi Oke Lalu kita lihat ini Kitab-kitabannya Sepertinya tidak akan saya baca ya Lightning connector Ini bahasa Cina Ini bahasa Malaysia Ini yang penting mah nih Dapat 2 stiker Apple Habis Dan ini chargernya Atau magesafenya Berapa watt? 10 watt aja ternyata USB power adapter Jadi kemungkinan ini nggak akan saya pakai juga Outputnya 5 volt 5,1 volt 2,1 ampere Jadi ya udahlah Mendingan pakai kepala charger biasa aja Toh Tetapkan USB kan Si outputnya Jadi bisa pakai kepala charger Yang sudah saya beli Untuk brand-brand lain Yang universal Lagian ini juga Bentuknya Nggak bagus Ini yang buat Malaysia Colokannya begini Tiga Kita lihat langsung Barangnya Ini dia iPad mini 5 2019 Warna silver Bisa kah saya meluarkannya Tanpa membuka Stiker Perekat dari Plastiknya ini Sepertinya susah ya Lagian udah di Kasih nih Kelebihan plastik ini Artinya dibuka dari sini Agak mudah sebetulnya Kalau mengikuti Desainnya Oh Ya sudah lah ya Device-nya Apple Memang selalu minimalis Dan terlihat Tampak mewah Logo Apple-nya Reflectif banget Ini bisa ngaca Tulisan iPad disitu Kameranya Sekitar 8MP Kalau saya nggak salah ingat Dan disini ada Noise cancellation microphone Sepertinya Disisi atas Juga ada microphone lagi Kalau saya salah Tolong koreksi ya Ada dua lubang microphone Nggak disini Bener nggak Dan disini ada Jack audio 36mm Yang saya heran adalah Apple Meniadakan Jack ini Di smartphone-nya Tapi tablet-nya tetap Dipertahankin Jadi sebetulnya Butuh apa nggak Dan disini ada Tombol power ya Oke Lalu disisi kanan Ada dua buah tombol Volume up volume down Kita ikutin Kehalusan Desainnya Sisi bawah Ada Port lightning Dan dua set speaker grill Saya nggak tahu Apakah ini Satu-satnya microphone Atau stereo Dan di Sisi kiri Kosong lompong Ya Tinggal sisi depan Ada kamera depan Buat Ini ya Buat FaceTime doang Kayaknya ya Saya nggak tahu resolusinya Sekalian deh kita munculin Spek lengkapnya disini Yang jelas ini pakai Chipsetnya Apple Bionic A12 Ya Jadi kalau yang iPhone 11 iPhone 11 Dan kawan-kawan Itu udah pakai Apple Bionic yang A13 Processornya Chipnya Ini masih pakai Yang A12 Menyala Jadi tetap ya Kalau yang bagian Depannya putih Itu masih ada Hitam-hitamnya Di pinggir layarnya Saya pikir Kalau Apple Nggak akan ada Tapi udah Nggak masalah Sudah dibeli Unboxingnya mungkin Cukup sampai disini aja Dulu ya Karena saya akan Set up dulu Nanti kalau sempat Saya akan buatkan Review-nya Seperti biasa Kalau sempat ya Karena kalau Device-device Yang saya pakai Beneran Sehari-hari Bukan buat review doang Kadang saya Nggak punya target Kapan harus selesai Review-nya Yang jelas Ini Akan enak Buat dipakai Sehari-hari Karena barusan Ngetik Lebih enak Ternyata dibandingkan Yang 9,7 Waktu lalu Ya masih mirip-mirip Feels-nya smartphone Masih bisa Jari jempol ini Berkeliling kemana-mana Yang jelas Ini Lucu sih Sebetulnya Kalau kamu tahu Alasannya Kenapa saya Akhirnya Mengutuskan Bilih iPad lagi Ada satu hal Yang bikin saya kangen Yaitu Karena Liga Itali Sudah mulai lagi Kemudian Liga Indonesia Juga kadang Eh bukan Liga Indonesia Tim Liga Indonesia Kadang harus ditonton Di mola Kemarin Saya harus nonton Di smartphone Dan saya mikir Aduh Nggak bisa sambil Twitteran nih Nggak bisa sambil Apa nih Ada smartphone Ada smartphone lain Tapi feels-nya Itu beda aja Ketika dulu Pakai iPad Yang iPad 6 2018 Saya bisa nonton Di iPad Ditaruh berdiri Lalu saya Sambil nge-tweet Di handphone saya Ya Ya ini Ini tujuan utamanya Beli iPad lagi Adalah buat nonton Bola sih Sebetulnya Buat nonton Milan Maklum Seri A Sekarang udah gak Dishearin TV ya Saya gak ikut TV berbayar Soalnya buat nonton Seri A Jadinya streaming Di Max Stream Aplikasi yang legal ya Cuma buat pengguna Telekomsel aja Tapi tetep makan kuota Jadi kamu harus siapin kuota Buat nonton Bola disana Ada banyak Film dan juga Acara-acara lain disana Nggak Nggak promo ini Ini sharing sedikit aja Soal Aplikasi yang saya pakai Buat nonton bola Gitu ya Saya kalau mau Ini sampai masuk ke Homescreen Agak ribet Jadi saya harus Nyalain Macbook saya Nanti harus confirm Apple ID saya disana Kebetulan Macbooknya lagi di bawah Nggak dinyalain Jadi ya Kita tunggu aja Reviewnya ya Boleh loh Kalau mau subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Biar nanti Nggak ketinggalan Ketika video reviewnya Sudah siap Tayang ya Gitu aja dulu Dari kota Cimahi Agung Rumi Tundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax